Intro Mengejar ketertinggalan dari daerah lain di Jawa Barat Pemerintah Kabupaten Cianjur bersama para cunikiawan dan para pemangku kepentingan di Kabupaten Cianjur Kamis 28 Januari 2021 menggelar loka karya akselerasi peningkatan IPM Kabupaten Cianjur khususnya di sektor pendidikan Kita ikuti liputan selengkapnya Pemerintah Kabupaten Cianjur terus melakukan berbagai upaya bagaimana meningkatkan indeks pembangunan manusia atau IPM di Kabupaten Cianjur khususnya bidang pendidikan mengingat IPM merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia Oleh karenanya dalam upaya meningkatkan IPM pemerintah harus bekerja ekstra salah satu upaya yang dilakukan melalui pelibatan seluruh komponen masyarakat lintas sektoral Biroprat, Cendekiawan, Ormas maupun LSM dalam kegiatan loka karya akselerasi peningkatan indeks pembangunan manusia bidang pendidikan di Kabupaten Cianjur dengan tagline dari program menuju gerakan disinyalir dari data BPS tahun 2020 IPM Kabupaten Cianjur sebesar 65,36 artinya turun sebesar 0,02 poin dibandingkan tahun 2019 Sementara itu selama 2010 hingga 2020 baru tahun 2020 IPM Kabupaten Cianjur mengalami penurunan hingga berada di peringkat bontok 27 di tingkat Jawa Barat di bawah Kabupaten Tasik Malaya Rata-rata lama sekolah bagi penduduk usia di atas 25 tahun di Kabupaten Cianjur saat ini baru mencapai angka 7,18 tahun atau kelas 1 SMP dan rata-rata harapan lama sekolah bagi anak usia 7 tahun baru mencapai angka 11,99 tahun setara kelas 2 SMA Maka karya ini memang diselenggarakan untuk menemukan solusi bagaimana kita meningkatkan IPM dengan pola percepatan yang percepatan peningkatan IPM ini kita harapkan mendapatkan sebuah terobosan dengan program-program dan program itu menjadi sebuah gerakan daripada masyarakat dan seluruh elemen masyarakat yang terkait di bidang pendidikan jadi terutamanya kita akan menembuskan hasil loka karya ini sebagai rencana strategis peningkatan percepatan peningkatan IPM tahun 2021-2026 Sementara itu kondisi IPM Cianjur di Jawa Barat pada posisi tangga terbawah mengundang keprihatinan cendekiawan sosok sekretaris Direkturat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Ia menawarkan konsep Mas Menteri Kebijakan Merdeka Belajar wujud pembelajaran di perguruan tinggi yang otonom dan fleksibel sehingga tercipta kultur belajar yang inovatif tidak mengekang dan sesuai dengan kebutuhan mahasiswa melalui kolaborasi pentahilik dalam peningkatan kualitas guru melalui edu wisata kampung guru pisah pandan laut Tama-tama saya ingin melakukan desiminasi kampus merdeka yang digagas oleh Mas Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di kampus merdeka itu kita ingin melakukan pemberdayaan kepada dosa dan mahasiswa untuk purun rembuk kepada desanya dan kepada daerahnya juga kepada kabupaten-kotanya agar menjadi thinker untuk mencari solusi dari permasalahan yang ada kebetulan Cianjur ini adalah mempunyai masalah yang sangat krusial yaitu tentang adanya data dari BPS Cianjur itu IPM-nya terendah sejauh barat jadi ini sangat mendidihkan sekali kami dikursi dengan dinas pendidikan dan kebudayaan dari Cianjur kami menggagas setelah diskusi untuk membuat Kampung Guru Pisa Pandanwangi Pisa ini adalah indeks untuk mengukur kemampuan membaca kemampuan sains dan kemampuan yang terkait dengan matematika yang dibandingkan dengan dunia saya sangat yakin dengan bantuan teman-teman dari MU, dari Muhammadiyah, dari Izbi dari teman-teman pesantren dan teman-teman dari apa guru SD SMP SMA SMK semuanya bisa berganda dengan tangan untuk menjadikan peju center yang kita namakan adalah Kampung Guru Pisa Pandanwangi dari unsur cendekiawan Ketua IJMI Orda Cianjur menegaskan pentingnya pemerintah daerah untuk segera menyusun RPJMD sebagai bahan kajian bagi setiap dinas instansi dalam merumuskan program 5 tahun ke depan kami bersyukur bahwa hari ini ada kesepakatan hampir semua sepakat bahwa ketertinggalan Cianjur dalam mendongkrak IPN memang sepakat semua tidak bisa dipecahkan melalui pendekatan kompetisional mulai program tapi harus merubah pendekatannya dari program menuju gerakan artinya sebagai gerakan artinya bahwa ketertinggalan Cianjur dalam IPM khususnya pendidikan dalam yang hari dibahas itu bukan hanya saja tanggung jawab dinas pendidikan bukan hanya tanggung jawab kementerian agama yang mengurus pendidikan agama tapi juga tanggung jawab masyarakat jadi saya ingatakan sebagai sebuah gerakan untuk bisa mendongkrak IPM termasuk dalam pendidikan harus ada gerakan gerakan antara dinas dalam lingkungan pemerintahan gerakan kebersamaan antara government dengan masyarakat dari bawah tujuannya satu kita ingin bagaimana kan tadi kan saya punya target untuk mendikatkan IPM di Cianjur kita harus ada zero drop out untuk tingkat SD SMP SMA SMA atas nama ikatan Ismi Cianjur bergerak sama dengan IKUP jadi akan segera merubuskan Pak jadi kita produk akhir dari ini akan membuat semacam rekomendasi atau polisi brief nanti ada lampiran melangkah-langkah tentang bagaimana menurutkan IPM akan disampaikan kepada Pak Bupati dan mudah-mudahan juga menjadi masukan nanti ruhnya dalam kan nanti Bupati terpilih harus membuat segera RPJM 5 tahun dengan bergerak bersama melibatkan semua pihak diharapkan IPM Kabupaten Cianjur akan mengalami kemajuan signifikan Iman Sulaiman untuk kabar Cianjur TV Terima kasih Terima kasih telah menonton